Dua bayi lemur ekor cincin ini diperkenalkan ke publik di kebun binatang Schoenbrunn, Wina Ostria. Lahir Sabtu lalu, keduanya akan menyusui selama enam bulan dengan betina lain untuk membantu perawatan ibu mereka. Sang induk membawa bayi di perutnya selama berhari-hari. Setelah itu, mereka akan dipindahkan ke punggungnya. Setiap tahun di musim semi, lemur menjadi spesies pertama yang menghasilkan keturunan. Lemur merupakan hewan yang berasal dari Madagaskar. Kini tinggal 2.500 ekor lemur ekor cincin yang tersisa di Madagaskar. Populasi mereka di alam liar telah menyusut 25 persen dalam 25 tahun terakhir. Ini terjadi karena deforestasi atau semakin berkurangnya habitat liar primata tersebut.